Intro Salam Pemirsa Setia Mata Ketiga Hari ini Mata Ketiga akan melanjutkan membahas banjir besar yang melanda dunia Meskipun dari studi geologi, arkeologi dan mitologi pada dasarnya kita dapat mengatakan dengan pasti bahwa sebelum peradaban kita banjir besar yang menghancurkan umat manusia memang pernah terjadi di muka bumi Namun catatan mitologi tentang banjir prasejarah dari berbagai bangsa di dunia relatif kacau sama sekali tidak dapat menentukan secara pasti kapan terjadinya banjir yang sebenarnya bahkan tidak dapat memastikan secara akurat berapa kali terjadinya banjir setelahnya Pertama, mari kita analisa sejenak catatan waktu yang berbeda dari peristiwa air bah Berdasarkan catatan banjir besar dari berbagai belahan dunia waktu terjadinya banjir kurang lebih seperti periode berikut ini 1. Banjir besar yang tercatat dalam Alkitab terjadi 5000 tahun silam sebelum masehi 2. Dokumen tanah liat Sumeria mengklaim bahwa banjir besar terjadi tepat pada tahun 3500 sebelum masehi 3. Mitologi kuno Tiongkok pada dasarnya tidak memiliki catatan waktu yang akurat karena rata-rata menggunakan nama dewa untuk menunjukkan perkiraan periode sejarah Beberapa catatan menyebutkan bahwa banjir besar terjadi pada periode Ni'wa salah satu dari tiga kaisar dari suku Tiongkok dan merupakan nenek moyang manusia dalam mitologi Tiongkok Dalam legenda disebutkan, manusia adalah keturunan darinya dan saudaranya Fusi Selain itu, beberapa catatan menyebutkan bahwa banjir besar terjadi pada periode kaisar Yao sekitar 2188 sebelum masehi hingga 2067 sebelum masehi Kaisar Yao adalah seorang pemimpin legendaris dan salah satu dari tiga maharaja dan lima kaisar Tiongkok kuno 4. Dalam legenda suku bangsa Indian Amerika dimana meskipun ada catatan tentang banjir besar, namun sebagian besar tidak menyebutkan tentang waktu 5. Orang-orang bahkan menemukan catatan tentang banjir besar pada tahun 350 masehi 6. Menurut data geologi dan arkeologi saat ini, banjir besar ini terjadi sekitar 15.000 tahun yang lalu Dengan demikian, banjir besar yang menghancurkan umat manusia itu pun menjadi kacau dalam catatan Sejumlah besar pertanyaan orang-orang tentang banjir besar juga dimulai dari sini karena catatan ini dapat dengan mudah memberi kesan bahwa banjir besar sepertinya tidak hanya terjadi sekali, mungkin beberapa kali Ada yang berpendapat bahwa umat manusia pernah beberapa kali dimusnahkan oleh banjir Namun meskipun catatan waktu di atas membingungkan, kita masih bisa menentukan cakupannya secara kasar Seperti yang umum diketahui, peradaban Tiongkok berawal sekitar 4.500 sebelum masehi Karena Tiongkok kuno kala itu sudah memiliki prasasti tulang oracle Tulang oracle adalah sejenis artefak yang ditemukan di situs arkeologi di beberapa bagian dunia Tulang oracle digunakan untuk memberitahu masa depan pada dinasti Sang, 1600 hingga 1050 sebelum masehi di Tiongkok Sejak saat itu, catatan tentang sejarah Tiongkok pada dasarnya paling lengkap di dunia Meskipun masih banyak masalah dengan pemahaman kita tentang aksara tulang oracle Namun sejauh menyangkut tingkat penelitian saat ini, kita tidak menemukan catatan tentang banjir dalam aksara tulang oracle Dengan kata lain, setelah sekitar 4.500 sebelum masehi, umat manusia tidak pernah mengalami banjir yang mematikan Oleh karena itu, catatan banjir yang disebutkan di atas pada 3.500 sebelum masehi atau 350 masehi dapat dikesampingkan Aksara tulang oracle Hari ini kita akan bahas tentang banjir besar yang terjadi pada masa Kaisar Yau Sekitar 2.188 sebelum masehi hingga 2067 sebelum masehi Pandangan ini berasal dari Huai Nanje Namun bagaimanapun juga, Huai Nanje ditulis pada masa dinasti Han 202 hingga 220 sebelum masehi Sebagai petunjuk pembuktian waktu terjadinya banjir masa silam Sebaiknya kita menggunakan dokumen yang lebih awal dari Huai Nanje Yakni Kitab San Hai Ching Untuk diketahui, Huai Nanje adalah sebuah penulisan filsafat klasik Tiongkok abad ke-2 sebelum masehi Di Kitab San Hai Ching dengan jelas menyebutkan Dunia manusia diterjang banjir dahsyat Untuk menghentikan dan mengendalikan banjir Kun mengambil tanah milik Kaisar tanpa izin Oleh karena itu, banjir besar terjadi pada zaman Kaisar Kuning bukan semasa periode Kaisar Yao Menurut cerita, Kung Kung dan Kaisar Kuning adalah tokoh dari era yang sama Beberapa dokumen mencatat bahwa Kung Kung menciptakan bencana air bah dan menyebabkan bencana pada rakyat jelata Catatan ini lebih lanjut menunjukkan bahwa banjir besar terjadi selama periode Huang Ti atau Kaisar Kuning 2717 sebelum masehi hingga 2599 sebelum masehi Untuk diketahui, Gong Gong atau Kung Kung atau Kang Hui adalah dewa atau monster air dalam mitologi Tiongkok Dan sering digambarkan sebagai penghancur dan disalahkan sebagai penyebab berbagai bencana alam Lalu di era kapan eksisnya sosok Sang Kaisar Kuning ini? Menurut catatan sejarah bambu Sebelumnya sebaiknya diketahui dulu Sejarah bambu adalah suatu kronik tentang Tiongkok kuno yang terdiri dari 13 bagian Dari catatan sejarah bambu disebutkan dari Kaisar Kuning hingga Ta'yi Ta'yi adalah raja pendiri dinasti Xia Dinasti Xia didirikan pada 4500 tahun yang lalu Jika satu siklus kehidupan pertama dihitung dari angka 30 tahun Maka era Kaisar Kuning sudah sekitar 5500 tahun sejarahnya Sementara itu dari catatan sejarah lainnya menganggap Kaisar Kuning sebagai dewa penemuan pertanian Menurut perhitungan arkeologi, munculnya pertanian Tiongkok dimulai lebih dari 7000 tahun yang lalu Selain itu, era Kaisar Kuning dalam sejarah kuno hanyalah angka perkiraan Periode yang diwakilinya kemungkinan jauh lebih besar daripada periode dugaan kita Dengan demikian, coba kita dorong waktu terjadinya banjir besar kelebih dari 7000 tahun silam Di antara 6 periode waktu di atas Periode yang paling dekat dapat kita simpulkan adalah 15000 tahun yang lalu Artinya banjir besar yang memusnahkan umat manusia terjadi 15000 tahun silam Periode waktu ini sangat dekat dengan beberapa hasil temuan arkeologi bumi Di antara sekian banyak banjir dengan periode waktu yang tidak pasti Secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori Pertama, banjir besar yang memusnahkan manusia Dengan area banjir menggenangi seluruh pegunungan Seperti banjir besar yang tercatat di Alkitab Kedua, banjir yang membawa kerugian besar bagi umat manusia Terjadi dalam kisaran yang dapat dihindari bahkan dalam area yang dapat diatasi umat manusia Seperti banjir besar pada zaman Kaisar Yao di Tiongkok Sekitar 2188 sebelum masehi hingga 2067 sebelum masehi Dari sini kita bisa menduga Hanya ada satu banjir besar yang menghancurkan umat manusia Dan hanya sekali yang terjadi sekitar 15000 tahun yang lalu Penilaian kita ini didasarkan pada evolusi peradaban manusia Coba bayangkan, dari banjir dahsyat terakhir yang mematikan sampai sekarang Sejarah perkembangan umat manusia telah berlangsung lebih dari 10.000 tahun menjadi peradaban seperti ini Jika selama periode ini terjadi banjir yang mematikan Besar kemungkinan umat manusia berada dalam periode masyarakat primitif Karena generasi peradaban ini kurang dari 6000 tahun meski ditambah generasi sebelumnya Sementara butuh waktu lebih lama untuk melahirkan peradaban Mungkin ada yang berkata Banjir besar yang tercatat dalam sejarah kuno rata-rata terjadi pada 15.000 tahun yang lalu Pertanyaannya Kita bahkan tidak yakin dengan situasi banjir besar terakhir Lalu dari mana sumber penelitian dari banjir besar sebelumnya itu? Dari sini kita bisa menduga Dalam 15.000 tahun terakhir di masa lalu Hanya ada sekali banjir besar yang mematikan bagi umat manusia Banjir besar yang bervariasi dalam legenda merupakan hasil yang tak terelakkan dari tahapan sejarah-lisan prasejarah dalam peradaban manusia Lingkungan alam tidak selalu tergeser oleh kehendak manusia Bencana banjir adalah malapetaka yang tak terelakkan apapun periodenya Misalnya sistem sungai yang jadi Tiongkok akan mengalami bencana banjir besar setiap 60 tahun Orang zaman dahulu pasti telah mengalami banyak bencana seperti itu selama bertahun-tahun Oleh karena itu, dalam proses sejarah lisan Mereka menambahkan bencana banjir besar yang mereka alami ke legenda kuno klan mereka Diturunkan dari generasi ke generasi dan berkembang dalam sejarah yang panjang Generasi selanjutnya tidak bisa lagi membedakan mana yang asli dan mana yang baru ditambahkan dalam catatan sejarah Apalagi mengetahui secara pasti banjir mana yang terjadi di era mana Sehingga mau tidak mau menggabungkannya dalam satu kategori Dan menjadi mitos dan legenda yang kita saksikan sekarang Sehingga terjadi kekacauan sejarah banjir yang tidak bisa dihindari Jika kita telusuri dengan seksama legenda-legenda yang kacau dari berbagai bangsa di dunia ini Pasti akan ditemukan bahwa banyak dari banjir itu adalah bencana banjir yang relatif dahsyat Yang sama sekali merupakan dua hal yang berbeda dari banjir besar yang memusnahkan umat manusia Setelah kita memastikan fakta dari banjir besar yang memusnahkan umat manusia Pertanyaan pertama berikutnya adalah Banjir besar seperti apakah sebenarnya yang memusnahkan umat manusia itu? Dengan kata lain, seberapa tinggi level air banjirnya? Monumen di puncak bukit Kau Laut Tiongkok Sebenarnya, selama Anda membuka peta topografi Tiongkok Dan membandingkan altitudo ketinggian dari permukaan laut di beberapa titik lokasi ini Mulai dari Yanmen dan Gunung Longmen di utara Melewati Yichang dan Ciceng hingga Hengsan Tempat-tempat ini semuanya berada di peta topografi Tiongkok Ketinggian tepi anak tangga antara 1000 hingga 2000 meter Di sebelah timur dan selatan anak tangga ini terdapat dataran tak berujung dengan altitudo sekitar 500 meter Di bagian barat anak tangga ini adalah anak tangga kedua di Tiongkok Dengan altitudo rata-rata di atas 2000 meter Tidakkah Anda merasa rancangan ini sangat aneh? Seharusnya tidak ada peta topografi pada orang-orang zaman dahulu Mustahil mereka menata semua bukit tentang banjir di tepi anak tangga pertama di Tiongkok Juga tidak mungkin menyusun semua bukti terkait pada ketinggian yang hampir sama Oleh karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa tebing ke Taudi Siancu Hongyan Pei atau Prasasti Hongyan Prasasti Kowlo di Hengsan Aksara Pak Tung dan sebagainya Rata-rata merupakan catatan tentang banjir besar Pemilihan di beberapa titik lokasi ini dimaksudkan untuk memberitahu generasi mendatang Tentang seberapa tinggi level banjir ketika itu Dari sini dapat dilihat bahwa ketinggian puncak banjir yang menghancurkan umat manusia dalam sejarah peradaban manusia adalah sekitar 1000 meter Daerah yang paling maju dan paling padat penduduknya di dunia kala itu Pada dasarnya ditenggelamkan oleh banjir Dan umat manusia ketika itu mengalami bencana kepunahan yang sebenarnya Sebagian besar orang kehilangan nyawa mereka dalam banjir kala itu Inilah skala dan ketinggian air dari banjir masa silam dalam video kali ini Di edisi berikutnya mata ketiga akan membahas tentang sebab terjadinya banjir Jangan lupa menyimaknya dalam video mata ketiga edisi berikutnya Semua pandangan dalam jabaran video ini bersumber dari buku karya penulis terkenal Li Wai Tung yang berjudul Umat Manusia Pernah Dimusnahkan Li Wai Tung 1966 adalah seorang ahli peradaban prasejarah Pakar studi makhluk luar angkasa Mendalami program studi magister ilmu sejarah pada tahun 1996 Cukup sekian dulu topik kita hari ini Jika suka dengan video mata ketiga Jangan lupa like, subscribe, dan share Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih telah menonton